Selamat datang di Violin Room, ketemu lagi bersama saya Panji Dolaksito dan kali ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya merawat biola mungkin kalian baru beli biola dan mungkin yang akan terfikir kalian adalah gimana cara memainkannya dan cara merawatnya itu biasanya terlupakan buat kalian yang ingin biolanya awet, jangan lakukan hal-hal seperti ini yang pertama, jangan taruh biola dalam keadaan seperti ini kalau misalkan di bawah itu ada lantai ataupun apapun yang datar, jangan taruh seperti ini kenapa? karena bagian biola di bagian sini itu cekung atau menonjol keluar jadi kalau misalkan ini terus-menerus ditaruh di tempat yang datar maka akan tergores, karena kita nggak tahu ya mungkin ada kerikil atau debu-debu yang agak besar itu bisa menggores fernis biola terus gimana caranya menaruh biola? kalau kalian mau taruh dalam keadaan seperti ini, carilah permukaan yang empuk misalkan kasur, ataupun bagian kes biola, tapi bagian dalam ataupun kalau misalkan terpaksanya kalian mau menaruh biola di lantai yang harus kalian lakukan adalah miring seperti ini seperti ini kalian harus taruh seperti ini ini jauh lebih aman daripada kalian menaruhnya seperti ini, karena bagian sini akan pasti tergores yang kedua, jangan sampai biola ini kejatuhan benda apapun dari atas bodi biola bagian atas itu empuk, tidak seperti kayu bawah dan samping jadi kalau ada benda sekecil apapun jatuh dari atas, itu kemungkinan bisa membuat dekok, cekungan, atau goresan kecil di biola jadi sayangkan kalau biola mulus kalian itu penuh dengan cecel terus yang ketiga jika kalian mengganti senar, kalian harus perhatikan tailpiece-nya tailpiece biasanya itu jika tidak ada senar, dia akan menyentuh ke bodi nah, saat sebelum menyentuh bodi, kalian harus lapisi tailpiece itu dengan kain atau benda apapun yang bisa menghalangi agar tailpiece itu tidak langsung betak ke sini ini akibatnya nih, ini akibatnya jika tailpiece-nya itu tidak dilapisi saat kalian mengganti senar maka tailpiece-nya ini akan betak-betak bagian sini dan ini bisa saja rusak bagian sininya karena kena besi tailpiece yang keempat, jangan biarkan sisa rosin ini terlalu lama jika kalian tidak pernah membersihkan sisa rosin maka sisa rosin ini akan menggumpal dan susah dibersihkan dan juga akan menutup furnis dan penampilannya juga akan lebih busam dan tidak enak dilihat yang kelima, jangan pernah memakai senar gitar kenapa? karena tension senar gitar itu berbeda lilitannya berbeda, kekuatannya berbeda kalau kalian paksakan terus menggunakan senar gitar, maka nat kalian yang akan kalah natnya yang akan tergores atau rusak jadi mendingan kalian beli senar biola walaupun itu murah sekalipun memang senar biola, semurah-murahnya senar biola itu tidak bisa semurah senar gitar tapi ya, kalian harus menjaga biola kalian itu agar tetap awet maka ya investasikan sedikit untuk membeli senar yang baik yang keenam adalah jangan asal non-fitting nut ini kalau kalian asal non-fitting nut, ini akan terjadi seperti ini antara nut dan bagian fingerboard itu rata, karena ini dikurangin sendiri dan jadinya kalau ini terjadi, maka saat kita pencet senarnya akan ngefret dan bunyinya nggak akan bagus jadi nut ini memang harus tinggi ya kalau kalian belajar jarinya memang agak sakit ya itu memang harus seperti itu jangan kalian pangkas sampai habis senarnya seperti ini kalau kalian pencet itu pasti di bagian sini senarnya akan nempel ke fingerboard dan itu akan nyeter bunyinya nggak akan enak jadi itu adalah hal-hal kecil yang mungkin kalian lewatkan atau kalian nggak senjata lakukan tapi itu bisa mempengaruhi kualitas biola kalian gimana kalian mau belajar biola dengan baik kalau kalian merawatnya aja masih asal-asalan seperti itu jadi mulai sekarang kalian lebih hati-hati lagi dalam membawa biola kalau misalkan kalian terpaksanya membawa biola tanpa di dalam case kalian berjalan jarak dekat ataupun kalian akan berpindah bawalah biola dengan cara seperti ini kenapa? kalau kalian membawanya seperti ini kalian bisa kebentur-bentur dan misalkan kalian terpleset biola kalian bisa jatuh dan itu bisa pecah kalau kalian membawa biola seperti ini kalau kalian ketenggor atau kalian nabrak sesuatu biola kalian itu akan lebih aman dan kalau kalian jatuh sekalipun biola ini akan terlindungi oleh badan seperti ini jadi hal-hal kecil ini mungkin yang akan membuat biola kalian itu lebih awet jadi dulu ada temen yang bawa biola nggak tahu kenapa ini bisa kepentok meja jadi harusnya kalau kalian bawa biolanya seperti ini itu nggak akan kepentok ya ini nggak akan kepentok meja ada tangan kita, ada badan kita kecuali kalian bawanya kayak gini ya kalian bawa biola kayak gini di MRW kayak gini ya mungkin aja kalau kalian jalan terus habis itu kepentok itu mungkin dan biola itu topletnya renyah topletnya itu memang empuk kalau kalian gores atau kalian tabrakin sedikit dengan sesuatu itu pasti cacel nah mungkin itu aja ya sedikit dari saya tentang gimana caranya merawat biola atau menjaga biola bagi pemula untuk yang lebih expert lagi itu lebih susah lagi tapi untuk yang pemula cukup seperti itu dulu itu sudah membuat biola kalian itu terjaga semoga video ini bisa membantu kalian ya dalam menjaga biola dan biolanya tetap bagus dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati